Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Rasulullah Muhammad, Rasulullah Muhammad Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya, insya Allah, hingga akhir kelam. Amin. Yang terhormat, Ketua Takmir Masjid Kampus Uni Frikes di Monogoro, Bapak Ingen. Nirmal Supriyan. Yang kami hormati, Sekretaris Takmir Masjid, Bapak Prof. Ingen. Lutfi Jahwari Mahfuz, MSC, PhD. Langsung saja, kita ke acara selanjutnya, yaitu membuka acara ini dengan membaca basmala secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemudian akan dibuka dengan gilawah, yaitu oleh Ahina Abdul Hanif. Kepada Ahina Abdul Hanif, kami bersilakan. televisifisi keluarga bahasa, yang berkata oleh others. 取� Pope Kang-Кera, hingga men者, kemudian akan memastiligen jutaan. di kini tersebut bukan winda menyatara sereinformat. Bismillahirrahmanirrahim Sabah Allah maafi sama watu wa maafi al-ar' Wa huwa al-azizu al-hati Ya ayyuhal-adhi na'amahulim Takulimamala ta'alim Sabah Allah maafi al-ar' Takulimamala ta'alim In Allah yuhibdu alladhi na'yubadidun Fizimini sotan Al-Fatihah 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 Yang berhormati Bapak, Ya Yajih, Mahdud, Wahid, Mahdud. Semua hadirin ya, hadirin ya. Mereka ketika pertama kali memancarkan huji syukur hadir Allah SWT Karena sekarang lainnya semuanya, kita dapat hadir dalam mengejar selama Bapak, Ya Yajih, Mahdud, Mahdud. Yang memang bulan ini bulan istimewa. Dokok bulan Ijriyah itu menamakan Robitu Tarawa. Tapi orang Jawa itu menyebutnya lain. Mungkin termasuk saya dulu bulan Ijriyah itu tak akan. Mulan dari Muharra, terusnya itu kadang-kadang dapat. Tapi kalau bulan Jawa itu apa? Dan bulan ini orang Jawa itu bilangnya sasi mulut. Kenapa dibuat mulut? Karena dari tadi disini ada olim nabi. Lalu sudah mulut? Lalu sudah mulut? Orang Jawa bilang lagi. Sesudah mulut, jangan lupa mulut. Jadi itu, orang Jawa itu banyak kerasifnya. Karena itu, yang kita ketahui semuanya adalah Rasulullah, Mb. Muhammad SAW itu adalah contoh langkah yang paling baik di dunia ini. Dunia Barat juga mengakui. Malah tanda di Amerika katanya, Saya belum pernah kesana. Itu di gedung itu semua ada nama-nama. Termasuk Mb. Muhammad SAW itu termasuk di dunia. Jadi bukan lagi para Islam yang menilainya orang Jawa. Baiklah, ketelajanan Mb. Muhammad ini. Kita bisa mengajarinya. Kita akan kerjakan sehari-hari. Sehingga semuanya itu betul-betul kita melihat diri. Tidak kita hanya membaca, tapi kita betul-betul mengayang. Apa yang beliau kerasakan, apa yang beliau. Semua kita diri. Dan baiklah kita sekarang mendengarkan toksia dari kebahagia ini. Tidak kalau saya bicara apa-apa nanti malah salat-salatnya lebih banyak gitu. Kita mengamalkan dia inilah. Demikian saya terima-terima datang di Masjid Kampus ini. Memang kita namakan Masjid Kampus atau biasa namakan Masjid Kampus Udit gitu. Jadi bukan nama wilayahnya, cepat-cepat mengenalkan Udit. Kalau tadi lupa lagi, aku lupa. Salam dan salam pemuda serta-terempuan kebahagiaan dengan Masjid. Nabi Muhammad SAW. Yang kita nanti kan sahabatnya hari-hari. Saya kira itu saja. Salam dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Kaliselle yang mau kata kamputannya. Baik, nah... Bint, ini sebelum kita melangkan KVB jauh ke materi, mungkin alang KVBnya kita kenalan dulu nih teman-teman Betul banget, tadi kita udah ngomong, mau bandu, tapi gak ada yang kenal sama kita Gak dapat, kita melangkan diri dulu, nanti kita kenalin, sebenernya sebenernya ada kaca nafas Bentar banget, munggu langsung dulu Kenalan ya? Oke Hai guys, nama ku Rayat, dan ini adikku, Adit Bint Bint Mas, ya Allah Itu mah kenalannya Nusa Pasti tau Nusa ya, prohis musuhnya Pasti dong, pasti tau Nusa, nampaknya Nusa ini lagi high banget Dan juga salah satu platform dakwah terbaru yang mungkin gak hanya disukai oleh teman-teman prohis mungkin bahasanya Benar-benar, bahasanya deket juga ya Langsung aja segi nalaman dari sini Kenalin dulu, nama ku Abid Palahyana, dari fakultas Tani ke Universitas Giponegoro Dan pernah kan, nama saya Muhammad Rayat Palahyana Dari fakultas Psikologi Universitas Giponegoro Oke, langsung aja nih Selanjutnya kita bakalan juga Kan tadi, udah mungkin daripada Mbak Biong ya Betul, dan ini nih penasaran, sebenernya sebenernya seharusnya gak calaf sih? Iya, jadi ini salah satu pelaksanaan yang dilakukan oleh Masjid Kampus Pondi Bukan sih, ini lebih ke closing kajian dari Masjid Kampus Universitas Giponegoro Yang mana juga masih bernuasa malin Nabi Makanya juga disini temanya itu adalah meneladami Rasulullah Oh, memang yang sudah termantum juga dalam Al-Quran Betul ya gitu ya? Betul, di Surah Al-Ahzab ayat 21 Betul, seungguhnya telah terdapat dalam diri Rasulullah Itu Surah Al-Ahzab ayat 21 Itu Surah Al-Ahzab ayat 21 Oh, betul-betul Ntar kita bisa meladani mungkin bagaimana cara Rasulullah bersosial Bagaimana cara Rasulullah makan Bagaimana cara Rasulullah juga mungkin bersendagura Betul, banget, dan ini Masya Allah dan komandarinya sudah hadir juga Iya Bapak Dr. Kaya Haji Abdul Wahid Maktub Masya Allah Beliau dari setah khusus Kementerian Restek Dikti Betul Luar biasa Itu langsung aja Langsung saja Acara utama kita Yaitu Hajian bersama Pert Kaya Haji Abdul Wahid Maktub Kepada Bapak Kaya Haji Abdul Wahid Maktub dipersilahkan Amin Allah Assalamualaikum Alhamdulillah 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 yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, kita yakin semua apalagi umat Islam, bahkan orang yang non-Muslim seperti yang disampaikan oleh Ketua Tadir Masjid, orang Barat pun mengakui, kalau kita baca sebuah hukum, the 100 ranking, the most influential person in the history, siapa manusia yang paling sukses, ada sebuah hukum 100 tokoh dunia, siapa yang manusia yang paling berpengaruh di jakak senestahi dalam sejarah manusia, yang menulis Profesor Michael Hall, orang Amerika, bukan orang Islam, dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling sukses. Nah, oleh kena itu, kalau kita menanam dari Rasulullah, maka dijamin sukses. Tidak ada di dunia, tetapi juga di akhirat. Kehidupan ini tidak ada di dunia, tetapi juga di akhirat yang penuh misteri. Nah, inilah. Oleh kena itu, kita harus optimis. Ini adalah rahmat Allah, ini adalah moda, ini adalah kekuatan yang disebut dengan intangible asset. Oleh kena itu, kita harus gembira. Jadi, dengan kedatangan Muhammad, dengan kedatangan Isra, ajarannya kita harus gembira, apapun keadaan kita. Nah, persoalannya kenapa kita ini belum gembira, kenapa kita ini pesimis, kenapa kita ini masih mundur, kenapa kita ini masih lemah, kenapa kita masih diremehkan. Nah, jalan-jalan, kita hanya mengaku saja. Kebanyakan kita ini terjebak kepada pengakuan, belum membuktikan, hanya membicara. Nah, kebanyakan itu, saat ini kita melakukan refleksi, melakukan renungan. Ayo kita buktikan, bahawa sesuatu itu hebat. Allah berjanji, Allah berjanji wa'adzallahu al-ladhina amat wa'adu s-sadihat na yistakhlifannahum fi'l-aruh. Kalau kamu betul-betul beriman dan melaksanakan ajaran Isra, kamu akan umgul di muka bumi ini. A'unggul. Ini al-Quran. Inna Allah la yukliful bi'a. Nah, ini menjadi mikrospeksi. Kenapa kita lemah? Kenapa kita kalah? Oke, kita harus berorientasi kepada masa depan. Boleh masa lalu kita kalah lemah. Boleh saat ini kita lemah. Tapi the future must be in our shape. Welcome to Brunas Subma. Kamu dapat nifat. Hendakkan kamu melihat ke depan. Dengan belajar. Masa ini dan masa lalu. Kenapa kita sampai lemah? Kenapa kita dijangkiti penyakit? Kata Al-Quran. Yaitu Al-Ghafla. Lala lupa kalau kita ini punya Al-Quran. Kita lupa kalau kita ini punya Rasulullah yang hebat. Kita lupa kalau kita ini punya Al-Quran yang mengandung petunjuk ajaran yang dahsyat. Wala lupa kalau kita punya Al-Quran yang mengandung petunjuk ajaran yang terhadap masalah kehidupan. Yang super kompleks. Subhanallah. Berapa ramah. Berapa banyak kita berbunuh di mana Al-Quran. Berapa banyak diantara kita yang betul-betul memahami Islam. Jadi kalau kita selama ini lemah. Jangan salahkan pisahnya ya kita lah. Nabi Muhammad sebagai coklat. Kenapa Nabi Muhammad bisa sukses? Kenapa Nabi Muhammad dikatakan sebagai Manusia yang paling berpengaruh. Karena dia membawa Islam. Risalah. Punya a great vision and a great vision. Punya visi. Punya cita-cita. Punya visi yang besar. Karena nilai manusia itu bukan terletak kepada visinya. Tapi itu terletak kepada visi and misi. Inna Allah ala yang duru ila suwariku wala itisadiku. Walakin inna Allah ala yang duru ila ulubiku wala amatiku. Yang tidak boleh Allah kerja. Allah suruh. Rasulullah suruh mengiapkan. Nilai manusia itu bukan divisi yang tidak. Makanya kita diandungkan supaya kita itu. Betul-betul mengerti. Allah suruh. Rasulullah mengatakan. Kalau kamu ingin sukses dunia. Kunci lantuan satu. Apa itu? Man aradad dunya fa'alayhi bil ilm. Harus kuasai ilmu. Impact. Harus dikuasai. Man aradad al akhiram fa'alayhi bil ilmi. Kalau kamu ingin sukses dunia. Kunci lantuan cuma satu. Ilmu. Kenapa mereka hebat? Kenapa jubah hebat? Karena mereka melaksanakan ajaran Islam. Sebagian. Mereka punya superiority. Mereka punya supremacy. Punya keunggulan dalam al-ilmu pengetahuan. Makanya kita itu wajib. Konsep dalam Islam. Belajar itu adalah seumur hidup. Long life learning. Ini yang dilupakan oleh umat Islam. Hilang. Ruh. Jihad. Semangat jua untuk mencari ilmu. Untuk memahami. Dan mengamalkan Islam. Karena Islam itu tinggi. Dahsyat. Jadi untuk bisa memahami. Untuk bisa mengamalkan kita perlu upaya yang sungguh-sungguh. Masalah utama umat Islam saat ini adalah. Su'il faham. Dan su'il netbib. Yaitu apa? Rendah ilmunya. Rendah pemahamannya. Sehingga berinvas kepada rendahnya. Biasnya penerapan dan pengamalan. Makanya Sayyidina Umar pada saat dia itu mengenal Islam. Memahami Islam. Maka berubah peribadinya. Berubah cara pandangnya. Berubah perilakunya. Sehingga disegani dihormati oleh kawan maupun lalu. Dan Sayyidina Umar membuat satu statement. Nak yukau menadil. Saya ingin sebetulnya ada-ada apa-apa. Katanya saja. Tapi menjadi hebat. Walaukata'a azanallahu bih islam. Saya ini hebat karena Islam. Dan membuat saya ini hebat. Karena ajaran Islam. Kalau kita semua mencari dalam hidup ini. Mencari jalan yang lain. Selain Islam. Tidak akan berhasil. Dan Islam itu yang sempurna. Memang sayang umat Islam belum. Islam masih banyak yang misunderstood. Disalahpaham. Sehingga banyak orang yang takut. Al-Islam mahjubun. Bila muslimin. Banyak islam itu tercorek oleh perilaku. Oleh umat Islam sendiri. Yang anti-Islamic attitude and behavior. Sikapnya dan perilakunya. Tidak memberikan warna Islam. Hanya kulitnya saja. Hati-hati yang jauh. Wal mustah. That is our challenge. Now and in the future. Ini tandaan kita yang harus kita jawab. Utama oleh adik-adik ini. Bagaimana kita. Fafiru. Fafutu ilal Islam. Mari kita kembali kepada Islam. Bagaimana caranya. Mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Kalau orang non-muslim saja. Mengapui kehebatan. Muhammad. Tidak akan terpengaruh oleh anjaran Islam. Ini harus kita telah dapui. Yang substansi. Yang pokok. Bukan yang hanya. Apa. Ece-ece. Yang sifatnya aksesoris. Tapi yang al-jawa. Yang substansi. Apa ajaran Islam. Itu supaya kita. Mengenalkan. Ruang Allah. Mengerti. Tujuan. Yubaliku dari salatillah. Jadi kebesaran Islam itu. Kebesaran Muhammad. Setiap Nabi hanya untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad. Kafatan minnas. Biar nilai menembus batas. Jadi Islam itu. Universal. Alamiyah. Wa ma'ar sanaka illa rahmatan lil'alami. Nah. Lagi itu. Mari. Kita mulai beradaptasi. Dengan kehebatan Islam. Rubah cara berfikir kita. Kita hidup bukan untuk kita. Kita tidak. Sama seperti Rasulullah. Wa ma'ar sanaka illa rahmatan lil'alami. Bukan rahmatan lil'alami. Bukan rahmatan lil'alami. Bukan. Itu sampai. Sofilis ini. Islam membawa. Ajaran baru. Era baru. Risada tindak. Wa risada tindas. Wih. Keren. Tapi saya. Umat Islam tidak pilih. Dan apa? Karena masih ada jalan. Belum memahami. Esensi Islam. Padahal. Fakikannya. Yang dibawa oleh seluruh Nabi. Dan Adam. Sampai Muhammad. Itu adalah ajaran Islam. Dan Nabi Muhammad adalah penyempurna. Seluruh ajaran. Jangan sampai manusia ini tersesat dalam hidup ini. Al-Quran mengatakan. Wa la'ala padbahatna fi kulli ummatin rasulat. Ani'budu Allah. Wa jintani mertalud. Aku putus atas Allah. Seluruh Nabi. Dan Rasul. Supaya manusia. Mengabdi kepada Allah. Jangan kembang yang lain. Mengenal Allah. Hakwa ma'arifatih. Betul-betul mengenal. Kalau kita sudah kenal Allah Masya Allah Tahu tumbuhan hidup kita ini Bayangkan kau cintai hidup Nggak mengerti ujuan Masya Allah Kemana Nggak tahu Ini yang menjadi fenomena dunia Loss of direction of love Kediraan arah Mau kemana Banyak orang yang melakukan Komiting, suicide, bunuh diri Bukan karena dia miskin Bukan karena dia bodoh Bukan karena dia lapar Tapi karena sudah tidak tahu lagi Mau kemana hidup ini Tapi Al-Quran punya vision Hai Ibrahim Apa tujuan hidup kamu Di awal-awak itu pun Kul inni zahibun ila rabbi Our ultimate goal Zahayatuna hadafuna Allah Masya Allah Luar biasa Oleh itu saatnya kita ini sekarang Bantu Percaya diri Bahwa isap itu tidak hanya mahal dia Bukan hanya lokal Tapi dia punya kekuatan Vision Ambition Yang global Ademinya Subhanallah Kenapa kita kecil? Karena selama ini kita Visnya kecil Subhanallah Nah dalam pertarungan Competition ini Ya Al-Quran sudah dikasih sinyal Wadilkal ayam Nudha biluha bainan nas Masa-masa itu diputar Boleh saat ini kita Miskin Bodoh Tapi jangan terus-menerus Jangan biarkan keadaan Kita ini terus Takis Untuk Jangan biarkan Dan kita diminta Pertanggungjawab Apakah anda Kita betul-betul berkisah Cirinya apa? Antumul A'laun Ikuntum Mu'miri Kamu akan Unggun Kalau kamu betul-betul punya Self-confidence Tapi jangan hanya sekadar Self-confidence Yang kosong Ishhadu Biar anda Muslim Buktikan Alhamdulillah Sudah pernah terbukti Di jaman Rasulullah Di jaman Khalifah Masya Allah Waktu di Spanyol Wah Karena mereka fokus Dengan ilmu Bapak semua Tapi sekarang Orang sudah meninggalkan Kejeluan Islam Sehingga Di Sevilla Lanya Saya sedih Di Kordofa Ada masjid Sudah berubah Menjadi gereja Kenapa? Karena orang sudah Al-Nafrah Lupa Kepada Isra Lupa Kepada Al-Quran Lupa Kepada Model Contoh Rasulullah Semberapa jauh Kita mengenal Muhammad Jadi kalau kita ini Masih Belum Kelas Kan Kita Selama ini Belum Mengenal Maka kita Diingatkan oleh Al-Quran Wajah Wajah Subhanallah Subhanallah Kita harus Kita harus jangkit Komunis Alhamdulillah Alhamdulillah Kita harus Kita harus lakukan Tahsin Wutazhir Perbaikan dan Pemberdayaan Dalam Pemahaman Keiluan Islam Dan penerapan Tidak hanya Sekedar Memahami Tapi juga Memahami Tidak Mengatakan Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak akan Tunggu Ini Ajar Rasulullah Jadi Kalau kita ini Tidak Sukses Ya berarti Kita gagal Menuntel Adalah Rasulullah Karena Rasulullah Sukses Dunia Akhirat Sebagai Bapak Umat Tanda Dia Sukses Sebagai Panglimat Sukses Sebagai Ilmuwan Sukses Sebagai Pendapat Sukses Dan Apa Umat Islam Belum Sukses Jangan-jangan Belum Cinta Belum Mengenal Kalau kita Sudah Cinta Masya Allah Akan Berubah Menjadi Energi Sungguh-sungguh Siang dan Malam Tidak Kena Lelah Dan Menyerah Kenapa Karena Sudah Masuk Cintaku Kepada Rasulullah Tapi Bagaimana Memangun Cinta Kepada Rasulullah Kita Ini Tidak Pernah Bertemu Dengan Rasulullah Kata Aisyah Karena Kulbul Quran Itulah Quran Kalau Kita Ingin Bicara Dengan Rasulullah Banyaklah Baca Quran Kalau Kita Ingin Komunikasi Dengan Allah Banyak Baca Quran Mari Kita Hidupkan Ilmu Al-Quran Mari Tidak Perlu Banyak Cukup Yang Disini Sanya Tapi Kalau Betul Betul Serius Anda Ada Disini Saya Yakin Semarang Jawa Akan Menggetar Tidak Akan Menggetarkan Semarang Semua Yang ada Disini Akan Menggetarkan Jawa Akan Menggetarkan Indonesia Akan Menggetarkan Asia Akan Menggetarkan Dunia Harus Tidak Tidak Kodistik Pandan Kenapa Kenapa Kita Cenderung Berpikir Hanya Sopsided Berpikiran Pendek Yang 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 Kita Pikirkan Hanya Dunia Saja Tidak Komprehensif Tidak Kodistik Cara Pandan Kita Rasulullah Tidak Hanya Punya Tujuan Tapi Juga Punya Cara Mewujudkan Tujuan Itu Wasilah Waktahu Kila Ibu Wasilah Wajadidu Fisabili La'allabun Tuflihu Nah Ini Yang Kita Ingin Tentu Bersama Mudah-mudahan Adik-adik Disini Semuanya Akan Menjadi Orang-orang Yang Berpengar Tidak Hanya Di Tikat Lokal Tapi Di Tikat Nasional Regional Maupun Internasional Kita Harus Lakukan Reformusi Seperti Diajarkan Oleh Al-Quran Yaitu Apa Self-reform Reformasinya Karena Allah Tidak Mengubah Masa Depan Kita Allah Tidak Mengubah Hasil Kita Sebelum Kita Lebih Dahulu Merubah Diri What is Mind Bicep Apa yang dimaksud Dengan Diri Memang Men Merubah Diri Yang Bukan Fisiknya Bukan Tapi Mindsetnya Tapi Semangatnya Cita-citanya Dirubah Menjadi Besar Bukan Hanya Untuk Dirinya Sendiri Tidak Untuk Dunia Seperti Rasulullah Muhammad Bukan Hanya Untuk Muhammad Wama Al-San Naga Illa Rahmadan Dil Al-Ala Sama Seperti Undir Kalau Undir Kata Untuk Undir Maka Dia Small Vision Visinya Kecil Tidak Bakalan Maju Undir Untuk Semarang Undir Untuk Indonesia Undir Untuk Asia Undir Untuk Dunia Undir Untuk Alam Semesta Mengadopsi Visi Dan Misi Rasulullah Maka Untuk Mas Kita Akan Besar Jadi Seperti Saudara-saudara Ini Bukan hanya Untuk Anda Tidak Anda Untuk Orang Tua Untuk Tempat Untuk Masyarakat Untuk Agama Untuk Kemalusiaan Harus Besar Kalau Anda Untuk Diri Sendiri Sama Seperti Anak Kecil Coba Lihat Berlaku Anak Kecil Egois Shelfish Untuk dirinya sendiri Ya Apa Mana Kecil Tapi Kalau kita Sudah Dewasa Matang Life For the Sink Of Art Hidup Hidup Untuk Orang Lain Dan Allah Mengatakan Wallahu Fi Awmil Abdi Ma Kanal Abdu Fi Awmi Akhihi Awat itu Mencari Hidup Seseorang Kalau Seorang Itu Hidup Untuk Orang Lain Wah Ini Ini Harus Dilakukan Reformasi Yang Sebenarnya Paradigm Sip A Big Sip Perubahan Hidup Sama Sampai Saudaraku Kalau Saudaraku Di saat Ini Sudah Mengantakan Vision Emission Saya Bukan Hidup Saya Apalagi Di pendidikan Tinggi Saya Ini Khusus Men Sek Jadi Tahun Yang Menikmati Pendidikan Tinggi Baru 11% Di Indonesia Subhanallah Selebihnya SMA SMP Yang Paling Banyak SD Subhanallah Oleh Itu Anda Mempunyai Big Application Obligation Punya Tanggung jawab Responsibility Bagaimana Anda Tidak Egois Bagaimana Anda Pinter Dan Membuat Orang Lain Pinter Anda Kuat Dan Memuatkan Orang Lain Tidak Kuat Sendiri Pinter Sendiri Sangat Sendiri Itu Bukan Umat Kata Rasulullah Orang Yang Egois Itu Bukan Umat K Rasulullah Mengatakan Malla Iyahkan Ganti Ambil Mumin Kali Semina Orang Yang Tidak Pekah Orang Yang Tidak Peduli Dengan Keadaan Miskin Modok Ditor Dini Diam Itu Bukan Ciri Umat Kuhu Kalau Umat Muhammad Dia Pakai Dia Tidak Antik Dia Dia Take Initiative Ambil Initiative Tidak Tidak Perubahannya Tapi Kalau Kita Sungguh Sungguh Ibin Allah Akan Turun Betapa Banyak Yang Besar Dikalahkan Dengan Yang Kecil Dengan Ibin Allah Dengan Kualitas Betapa Banyak Orang Yang Dianggap Sebele Kecil Tapi Tidak Tiba Mengaraskannya Besar Kenapa Kecil Besar Besar Karena Dia Serius Karena Dia Bermudu Bukan Bui Banyak Tapi Tidak Ada Nilai Dalam Al-Quran Digambarkan Orang Yang Gak Bermudu Dikatakan Sebagai Az-Zabat Az-Zabat Itu Artinya Apa Bui Kalau Kamu Jadi Bui Kamu Akan Hilah Di Dalam Masjid Anda Akan Menggelam Akan Dikilas Tapi Kalau Anda Permutu Ciri Orang Permutu Apa Memberikan Contribusi Memberikan Solusi Memberikan Manfaat Kalau Kamu Memberikan Solusi Memberikan Kontribusi Memberikan Manfaat Aku Akan Tegak Di Muka Bumi Artinya Apakah Islam Atau Ingin Ditegakkan Para Pemerintah Hams Mampu Bermutu Menjadi Orang Bermutu Memberikan Akan Kontribusi Dan Ada Berhidupan Ini Ajaran Yang Indah Dari Rasulullah Kalau Nabi Sajak Mulai Banyak Yang Berindah Masuk Islam Karena Ajaran Islam Itu Betul Betul Objektif Betul Betul Dahsyat Universal Tapi Kadang Kita Ini Ya Allah Maka Kita Terlalu Men Membangkan Mempelajari Ada Bia Dul Islam Universitas Islam Anda Tuh Bukan Tuh Anda Tuh Memang Isra Itu Baru Sekarang Satu Setengah Milyar Penduduk Dunia Ini Sekarang Tuh Setengah Milyar Lima Milyar Paseng Non Muslim Wala Kito Mare Semua Nga Musal Kul Ziru Fil Al Al Kila Pertabaran Yubal Nuna Risala Dillah Madalus Kat Tenggifan Di Adam Isra Waisyaw Nahu Nahu Nabi Yahshah Ahad Nila Allah Nakul Tato Tapi Kau Kitah Nga Egoist Islam Islam Sendiri Pinter Pinter Sendiri Mari Minimal Kita Bisa Bahasa Inggris Dan Bahasa Arab Minimal Untuk Islam Mari Saya Mengajar Islam Di mana Di Roma Ya Ya Allah Kembali Saya Mengajar Di Australia Seminggu Ada yang 100% Ateis Tapi Setelah Satu Minggu Alhamdulillah Sudah 50% Banyak Profesor Oh 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 Now Begin I Do Understand What is Islam Subhanallah Oh Paling Maksud 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 Harus Terbuka Tidak Boleh Menutup Diri Tidak Boleh Maksud Fidak Harus Banyak Traveling Pergilah Amerika Pergilah Ke Eropa Pergilah Ke Cina Supaya Apa Tahu Maksud Kita Tahu Tantangan Kemanusiaan Kenapa Kita Berisah Kenapa Anak Orang Dulu Tablet Dari Arab Tidak Egois Nah Ini Generasi Toko Toko Maksud Ayo Kita Tanamkan Dalam Hati Kita Kita Harus Tidak Hanya Menisah Dini Kita Sendiri Tapi Harus Menisah Anak Kita Keluarga Kita Teman Kita Tempat Kita Dan Dunia Ini Seperti Hanya Visi Besar Yang Dibawa oleh Muhammad Bukan Muhammad Untuk Muhammad Tidak Seluruh Umat Manusia Ini Harus Menjadi Kebanggaan Kita Self Confident Kita Oleh Jadi Saatnya Kita Tidak Boleh Dia Mulai Wakit Bergerak Mempelajari Islam Mengamalkan Islam Dan Mengajarkan Islam Dan Menerahkan Islam Kan Islam Itu Tinggi Kita Ibu Kita Harus Tinggi Maka Jangan Berhentilah Belajar Tata Rasulullah Wutulubullah Ilma Minal Mahdi Illallah Di Umat Islam Ini Akan Banyak Masalah Kalau Dia Sudah Berhenti Belajar Sudah Berasa Pinter Tidak Mau Belajar Tidak Mau Belajar Membaca Diskusi Mencari Kebenaran Yang Lebih Tinggi Nah Oleh Karena Itu Saya Yakin Tahu Sekitar Faruk Illallah Insyaallah Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Ramah Kita Akan Berkibah Alhamdulillah Sekarang Negara Negara Eropa Seperti Inggris Wali Kotanya Sudah Islam Masya Allah Banyak Lain yang Mulai Kenapa Nah Karena ada Dan Reformasi Pembaharuan Dan Yang Sangat Membanggakan Waktu Saya Jadi Mutaw Besar Katar Saya Ketemu Dengan Seorang Ulama Besar Yang Sekarang Masih Namanya Sheikh Yusuf Yang Mengatakan Bapada Saya Ya Sa'ad Tessafir Pat Wahai Mutaw Besarmu Yang Mulia Saya Yakin Kebangkitan Dunia Besar Bukan Datang Dari Arab Tapi Akan Datang Dari Indonesia Subhanallah Mudah-mudahan Datang Dari Lupa Pak Ini Subhanallah Ini Ulama Besar Dikata Namanya Sheikh Yusuf Pemori Dia Membuat Sampai Predisi Estimasi Bahwa Kebangkitan Dunia Islam Akan Datang Dari Indonesia Bukan Datang Dari Arab Makanya Islam Indonesia Ini Opo-opo Karena Potensinya Luar Dunia Besar Oleh Itu Kita Harus Siap Mengerti Sepasih Tanda Hati Dengan Apa Merapatkan Sof Yaitu Persatuan Dan Kesatuan Jangan Kekecah Belah Makanya Kita Harus Meningkatkan Budaya Tabadul Iktiraf Wata Badul Iktiraf Saling Menghormati Dan Saling Mengakui Dengan Apa Kita Harus Membudayakan Budayaan Al-Quran Yaitu Budaya Ca'aruf Dan Ca'abun Budaya Saling Komunikasi Saling Mengenal Dan Saling Bekerja Sama Kenapa Kita Ini Remak Kata Rasulullah Alaikum Biljamaah Hendakkah Kamu Kumpang Hendakkah Kamu Bersama Sama Kenapa Karena Yaitu Makan Jaman Pertolongan Allah Datang Kalau Kamu Kumpang Saling Memaafkan Saling Menghormati Ini Budaya Yang Mulai Ditinggalkan Oleh Umat Isra Diganti Dengan Budaya Konflik Budaya Perak Budaya Masya Allah Dan Konfrontasi Ini 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 jam Berapa Saya berkurang Berapa Menit Lagi Waktunya 5 Menit Lagi Saya Kalau Bicara Bisa 4 jam Tapi Karena Waktunya Berbatas Tapi Yang penting Saya berharap Yang ada Disini Menjadi Generasi Menjuang Masa Jepang Siap Semuanya Allahu Abba Mari Kita Menyiapkan Diri Wa'idhu Mastataktum Min Kuwa Turhibun Adullahu Wa'adhu Mari Persatakan Diri Kita Dengan Berbagai Kekuatan Supaya Musuh Musuh Isra Akan Gentar Memperbaikan Kita Dan Kekuatan Itu Adalah Kekuatan Ilmu Ayat Kita Membuat Masa Depan Kita Dengan Belajar Ilmu Kuasai Ilmu Kuasai Kenyuhi Sungguh Sungguh Karena Ilmu Itu Dari Allah Semua Ilmu Itu Dari Allah Tapi Walaupun Itu Kita Harus Punya Hak Pertama Dan Untar Untuk Memiliki Ilmu Allah Nah Inilah Harus Kita Baru Al-Wa'ul Jadi Kesadaran Baru New Awareness Ayo Kita Sadar Mari Kita Kejar Tentang 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 Kita Rubah Cara Kita Kebiasaan Kita Kita Harus Disimplin Kita Harus Kerja Keras Kita Harus Bekerja Sama Dengan Siapapun Jangan Siasyakan Waktu Kita Karena Perbedaan 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 Harus Dijadikan Saku Kekuatan Bukan Sebagai Bencana Bukan Sebagai Ancaman Bukan Disaster Bukan Track Tapi Perbedaan Adalah Blessing Adalah Iblilafu Mati Rahman Nah Inilah Hadirin Hadirin Karena Waktunya Yang Seat Batas Mudah-mudahan Dengan Kita Meneng Memperingati Maudit Tabibah Pada Allah Dibuka Rasa Cinta Kita Kepada Rasulullah Sehingga InsyaAllah Kita Akan Terus Menerus Mendapatkan Energi Syafat Dilihat Supaya Kita Bisa Meneladan Sehingga Semuanya Sebuah Kita Yang Ada Disini Menjadi Orang Yang Sukses Dunia Dan Herat Dan Tidak Hanya Sukses Untuk Dia Sendiri Berusaha Mengsukseskan Orang Lain Tidak Hanya Pinter Sendiri Tapi Juga Mempinter Orang Lain Tidak Hanya Seramat Sendiri Tapi Menyelamatkan Orang Lain Inilah Fisi Yang Paling Besar Dari Rasulullah Yaitu Alaminya Tidak Hanya Mahaliyah Tidak Hanya Wataliyah Tidak Bukan Hanya Kereniyah Tapi Juga Alaminya Mahaliyah Itu Apa Artinya Apa Lokal Wataliyah Yaitu Nasional Iklim Yaitu Regional Tapi Juga Alaminya Jualiyah Universal And Global Nah Mudah Mudah Itu Yang Bisa Apa Itu Kita Harapkan Mudah Mudah Peringatan Ini Memberi Energi Baru Sampai Baru Sehingga Mudah Mudah Dan Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Semua Daktara Kita Ambil Bagian Dalam Proses Kebangkitan Dunia Islam Yang Menurut Syekh Yusuf Al-Bawi Akan Dipropori Oleh Indonesia Dan Mudah-mudahan Dipropori Oleh Undir Dan Dipropori Oleh Insan-insan Aktivisme Yang Punyai Visi Dan Misik Bisa Yang Hanya Untuk Diri Tapi Bula Untuk Dunia Dan Akhirat Demikianlah Yang Saya Sampaikan Orang Lebih Nyaman Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkenalkan Saya Syarif Di Bicara Bapak 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 Tadi Bapak Bisa Berkenalkan Menjelaskan Bila Membaca Alkuran Menambah Semangat Semangat Seperti Apa Asing Ceringat Dapatkan Dari Membaca Alkuran Itu Kalau Saya Membaca Alkuran Menenakan Hati Bapak Mendapatkan Semangat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Hei Mau nanya Kan Sekarang materinya Dari Rasulullah Saya itu Terkesan Dengan Konsepsi Rasulullah Dalam Pendidikan Negara Madinah Dimana Disana Ada Biaga Madinah Kalau Saya Baca Literasi Dari Satu Surit Rendang Katanya Biaga Madinah Itu Begitu Demokratis Dan Letak Demokrasinya Dimana Ustaz Nah Kemudian Yang kedua Kei Menyinggung Yusuf Kordowi Yusuf Kordowi Mungkin Saya Lutuh Penjalanan Yusuf Kordowi Itu siapa Jadi Supaya Apa Namanya Saya Tahu Beliau Itu Siapa Pengen Lebih Tahu Yusuf Kordowi Itu siapa Terima kasih Assalamualaikum Alhamdulillah Terima kasih Menangkan Orang Tidak Tidak Orang Yang Asyad Orang Yang Hebat Leser Disurung Bukan Orang Yang Menangkan Orang Lain Gelut Bukan Orang Yang Hebat Itu Orang Biar Bisa Setelah Kontrol Pada Satu Buat Atau Dengan Kata Lain Bisa Menangkan Diri Sebeni Makanya Ada teori Kalau Mengatakan Peran Lain Itu Single Victory Menang Satu Tapi Kalau Mengatakan Diri Multi Victory Menang Banyak Nah Makanya Rasulullah Menang Perang Perang Badan Apa Yang Mengakhirkan Dari Rasulullah Kita Pulang Dari Perang Kecil Menunggu Perang Besar Baru Sifat Tentu Dior So Adakah Perang Yang Lebih Derser Daripada Perang Ini Ada Perang Apa Itu Jihad Nafs Perang Melawan Diri Sendiri Apa Perang Perang Melawan Diri Sendiri Adalah Perang Melawan Egoisme Dan Servisme Mau Bintang Sendiri Menang Sendiri Benda Sendiri Egoisme Jihad Dibu Jauh Dibu 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 kalau hati kamu keras kerasa nah ini makanya ini saudara nanti mendalami tentang bagaimana sifat Rasulullah seperti yang digambang pada Al-Quran tapi bukan berarti Rasulullah selalu lakukan tidak ada saatnya pada saat orang yang keras dan tegas nah seringkali itu kita tidak pada tempatnya yang seharusnya lembut kita dikeras yang seharusnya keras kita lembut nanti itu vol 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 itu al-wok syai fi rey di mahali menempatkan sifat tidak pada tempatnya kenapa orang vol vol itu artinya gelap bodoh al-jabuduk vol al-inlu menurun ilmu di cahaya kenapa orang golem karena dia itu gelap tidak punya ilmu tidak bisa menilai tidak bisa membedakan mana orang-orang yang begini berlaku makanya harus kita perahi kebodohan dan kebonimu kita itu itu cahaya kalau malam ada bangku coba bayangkan kalau tidak ada cahaya kita menjaga tak berapa manusia mendapatkan nah begitu juga manusia untuk ilmu nah itu cahaya nah ilmu itu murullah al-ilmurullah lal-ilmurullah aksi nurun ala nurin yahdillah muli muli mayasya jadi akuran itu cahaya jadi kalau saudara membatalkan kita menang takut ragu cemas kenapa cemas karena gila cemas tahu saudara lewat di tempat yang gelap takut cemas tempat terang wah jelas gila sama dengan manusia anda itu pasti siapapun hujan manusia itu yang pertama yang pertama adalah takut 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 aku kan hundukkan solusinya berfirullah di mana tak ada kebenaran nah saya begitu saya misalnya kalau naik pesawat pada kumpul hubung patut saya tapi saya baca korah Allahumma tersyukat lissabah wal-khalifat lillahi langsung ilang takut kenapa dijamin oleh Allah kalau kita ini mengenai Allah kalau kita dekat dengan Allah 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 Mestafah 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 akan dibebaskan dari rasa takut dan cemas saya kalau takut kemarin saya takut aduh baca dua solat ilah takut nah ini sama dengan saudara silahkan baca dua yang kedua solat nah kenapa kalau kita ini pendapatan pertolongan Allah hanya dua pertama solat itu berjuang pulak teguh apa itu pulak gigi tanggung itu solat tapi tidak untuk berjuang solat solat itu doa melibatkan Tuhan tapi apa solat itu berat terhadap orang yang pusuk apa jirinya orang pusuk halal 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 yaitu ma'anahum mulaku robbihim yakin Allah itu ada yakin satu saat kita yang ketemu dengan Allah nah kalau kita punya prinsip itu setiap ada masalah ada sahabat hilang nanti masalah itu coba kumpikan misalnya aku ujian ya atau anda temaskah aku anda anak musifah nah dua itu sahabat yang kedua sahabat siapa bereaksi dengan logis dengan mata ya yang kedua seorang kalau anda hanya fisik harus kerafis nah ini kunci kunci dalam makhluk luar biasa nah itu semangat jadi konflik-konflik terjadi kenapa karena tidak dewasa nah kalau semua tidak sabar lembuk segala pidefab bila tidak hasil rasulullah itu bisa merubah lawan menjadi kawan nah kita sebaliknya berlaku kita tanpa disak jadi mencintakan lawan tahu lawan tidak ada kawan menjadi lawan nah ini kedua kedua suka memahamkan orang gak ada dendam karena tidak jauh dimahamkan yang ketiga Rasulullah itu walaupun disakiti walaupun ini tapi dia tetap berbapak nah ini ini al-kuran semua nah kalau anda membaca al-kuran nanti insyaallah ketularan ya betul juga kalau sholat wajud wakari sujud dan dekat dengan Allah kalau anda dekat dengan es nah dipegang apa yang terasa dingin kalau anda dekat dengan api dipegang apa yang terasa panas kalau anda dekat dengan Allah ya Allah saya ini setahun khusus meristectivity karena setahun khusus saya dekat dengan meristectivity gara-gara saya dekat dengan menteri semua rektor kenal saya kalau dari kontak kenal saya itu berarti rektor kurang gaul baru dekat dengan menteri ya Allah kenapa saya dicari karena orang yang berkuasa di istectivity yaitu menteri saya kalau saya dekat dengan Jokowi dia jadi sabar daya suri saya nah Islam mengajarkan hak atau wak pun tidak Allah makanya kata Rasulullah man aral dan mantan dunam awad nas fatawah panah Allah hak fatawah kulit kalau kamu ingin jadi orang kuah dalam hidup kamu bersandarlah kepada Allah kalau saya bersandar kepada tembok tembok itu kerumpung saya bersandar kepada Profesor Mufi berapa lama bisa disandar beliau gak bisa saya gitu konteks tapi kalau kita bersandar kepada Allah pernah Allah turut tak pernah Allah itu rompok Masya Allah ini ajaran dari Bumur Allah kalau tahu Allah Wastuq Wabali Bum Amri nah ini ajaran mindset yang dark syakir supaya kita punya self-confidence and self-reliance self-confidence Allah percaya diri yang kedua self-reliance mandi tidak tergantung beberapa orang ya tidak tergantung beberapa negeri tidak tergantung beberapa kan tahu boleh tergantung tapi kebetulian tergantungan yang relatif tidak mutlak tergantungan yang mutlak adalah hanya kepada Allah saya mengajarkan Al-Quran 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 jadi begitu ya Pak ini insyaAllah ada waktu kita akan disini lebih banyak yang insyaAllah ada waktu lagi tapi saran saya Anda tahu ingin sukses jangan jauh dari Al-Quran saya dulu direnehkan oleh orang pada baca Al-Quran tapi Alhamdulillah saya ingin menjadi konjek gemus termudah di Indonesia sampai sekarang saya tidak pernah masuk eduk tapi saya akan menjadi konjek konsul jantar orang-orang sebuah jantar saya bukan apa karena saya lah dibaca Al-Quran saya jamin saya jamin Anda semuanya disini ahli Tuhan hidup Anda akan berubah bukan Anda semakin kita semakin lebih semakin kelas karena Al-Quran itu sepilkan buat kelas kelas punya bukan kecek-kecek ya jadi saya yakin kalau Anda disini tidak perlu banyak cukup disini amin berubah dan kita itu hidup Anda tidak hanya dunia tapi di akhir terima kasih wassalam wa'alaikum 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 jadi semuanya bagian jadi selanjutnya dalam penyerahan kita menanam sedikit terima kasih Terima kasih.